Tak apa ujung pangkalnya, keluarga Ahmad sepertinya kembali menjadi pembahasan hangat warganet. Berbagai kontroversi yang diduga pernah dialami beberapa anggota keluarga ini, kembali menjadi serotan hangat netizen. Ada apa sesungguhnya dengan klan Ahmad, sehingga soal tak pernah lepas dari kontroversi demi kontroversi? Syahnas Zadikah, insting pemuru warganet seolah sulit dibendung. Syahnas yang terlihat lempeng-lempeng saja kala itu, talbut dari dugaan bermain api. Meski tak berlangsung lama, namun warganet sempat heboh di jagad maya, karena dugaan Anas diam-diam menjalin kedekatan dengan seorang pria. Istri dari pesinetron tersebut, kabarnya membongkar dugaan hubungan terlarang Anas dengan suaminya. Kabar ini terbilang mengejutkan, karena Syahnas dan Jeje terbilang pasangan yang terbucit. Usia yang terpaut jauh membuat Syahnas begitu dimanja, dan Jeje aslinya memang tipe suami yang ngomong. Sejauh ini, keduanya pun begitu saling percaya dan menjadi contoh keluarga yang harmonis. Sanggupkah Jeje dan Syahnas melewati ujian yang kini datang menghantam? Itu anak band, terlibat kesimpulan lah. Nah itu bikin kamu pandau nggak, sejarah suami kamu itu kan anak band sebetulnya ya. Jeje anak band. Supaya Jeje terhindar dari pelakor. Apa ya, percaya aja sih. Percaya aja juga, alhamdulillah itu bukan... Kalau bangun itu bangun itu pulang, bukan yang nongkropetnya juga. Bukan tuh kemarin anak rumah-anak lagi. Sementara itu, kontroversi Asmara Raffi Ahmad dengan sejumlah wanita tidak kalah mencari sorotan. Sejumlah nama yang diduga sempat dekat dengan aktor dan presenter multi-talenta ini kembali menjadi pembahasan. Selain pesona magis menyihir banyak kaum hawa, Raffi eslinya memiliki bakat usil. Nyaris semua wanita cantik yang dia temui tidak pernah lolos dari rayuan mautnya. Terlalu banyak yang nyakitin aku. Terlalu banyak yang nyakitin aku. Terlalu banyak yang nyakitin aku. Aku cerita nangis, gak ada lu. Bodoh! Namun selain itu, Raffi sempat menjadi sorotan warganet karena diduga jalin kedekatan dengan Mimi Bayu. Kehebohan sempat terjadi setelah Raffi kabarnya ketangkap basa bervideo korea dengan sang mantan karyawan. Insiden ini geger setelah seorang fans kabarnya tanpa sengaja mengabadikan Raffi Ahmad yang sedang menjokol dengan wanita berijab yang diduga Mimi Bayu. Tak berhenti di situ saja, belum lama ini muncul lagi nama artis Nita Kunawan yang diduga menjalin kedekatan spesial dengan Raffi di luar rumah. Entah mendapat kabar dari sumber mana, warganet menyebut Raffi dan Nita Kalai tersempat dilabrak oleh salah seorang anggota keluarga dekat Raffi. Namun, entah kenapa, semua kabar miring tersebut hilang dengan sendirinya. Bahkan tanpa Raffi atau Gigi memberikan klarifikasi. Sengok menikah dengan Gigi, Raffi memang seperti memasuki babak hidup baru. Dengan cinta, kesabaran, dan caranya sendiri, Gigi berhasil mengubah Raffi menjadi seorang ayah yang sayang istri dan anak-anak. Al-Shad Ahmad, satu lagi anggota klan Ahmad yang pas marahnya bikin geger. Menjadi putra mahkota di rumah, sepupu Raffi Ahmad ini diduga memiliki anak dari Nisa sang mantan. Bak bola liat, isunya bahkan kemana-mana, termasuk kabar pernikahan siri. Namun, Nisa kembali diceraikan di bulan-bulan terakhir jelang persalinan. Nisa yang kemudian kerap memposting foto sang buah hati dengan kepsi yang sedih, diduga netizen dialamatkan kepada Al-Shad agar mau mengakui sang buah hati. Namun, seperti halnya pada Raffi, sempat menghantam begitu hebat. Kini seluruh anggota ribut itu seolah reda sendiri, bahkan tanpa satu kata pun Al-Shad memberikan klarifikasi, ataupun Nisa sang mantan kekasih. Sampai kapan kah kontroversi keluarga Ahmad ini menjadi serotan viral netizen? Mungkinkah fakta kesuksesan dan kelima harta keluarga Ahmad di satu sisi membuat banyak yang iri? Sehingga seolah selalu mencari-cari celah terkecil sekalipun dari keluarga Sultan ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!